Kabar gembira, bagi penumpang di bawah 12 tahun sudah diperbolehkan menggunakan transportasi kereta api, namun anak ini harus tetap didampingi oleh keluarga ataupun orang tua. Selain itu, rapid antigen menjadi syarat wajib untuk para penumpang angkutan murah ini. Kepala PT KAI Kota Lebuk Linggau, Martin Suryadi menyampaikan, pertanggal 21 Oktober 2021, sesuai dengan surat edaran Kemen Hub nomor 89, diputuskan untuk penumpang di bawah usia 12 tahun sudah diperbolehkan naik transportasi kereta api. Sebelumnya ada larangan anak usia 12 tahun menggunakan transportasi kereta api. Akan tetapi, untuk orang tua wajib mendampingi anak-anak saat berpergian. Selain itu, untuk tiketnya sendiri bagi anak-anak di usia 0-3 tahun menggunakan tiket implant atau tiket gratis. Martin menambahkan, sebelum anak usia di bawah 12 tahun berpergian menggunakan transportasi kereta api, wajib dilakukan rapid antigen terlebih dahulu. Karena hal itu sudah termasuk syarat menggunakan kereta api. Dan kereta api eksekutif dan bisnis sindang marga, relasi Kertapatilubu Linggau PP, untuk sementara dioperasikan, setiap hari Jumat dan Minggu. Tentunya, pengoperasian kereta api sindang marga telah dilengkapi fasilitas dan aturan protokol kesehatan, sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah. Dan sesuai Kemen Hub No. 69, tahun 2021, pelanggan kereta api jarak jauh disyaratkan telah melakukan vaksin COVID-19 minimal dosis pertama, dan wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-VCR. Maksimal 2x24 jam atau rapid tes antigen maksimal 1x24 jam sebelum jadwal keberangkatan. Pertanggal 21 Oktober ini, sejak luarnya SKF Kemen Hub No. 89, dan juga diurus dari Kedang Binas No. C201, itu untuk penumpang yang berusia 12 tahun ke bawah, itu sudah diperbolehkan perjalanan dengan menggunakan kereta api. dan wajib didampingi oleh orang tua atau keluar dari sekian. Oke, untuk tiketnya sendiri bang, untuk anak-anak? Untuk tiket anak-anak itu dimulai dari 3 sampai dengan usia 12 tahun, kemudian dari 0 sampai 3 tahun itu tiket impan, gratis. Namun untuk usia dari 0 sampai 12 tahun itu wajib. Sebelum melakukan pepergian, dengan menggunakan kereta api wajib di-repit antigen.